Terima kasih. 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 Jadi proses itu karena sistem di dalam flight recordernya sendiri, ada peristiwa ini, dikirim sinyalnya, direkam. Begitu membentur, ini mungkin kecepatannya sedang dalam proses untuk direkam, sehingga tidak tercatat. Jadi kita hanya mencatat 2 atau 3 detik sebelum benturan. Nah, kecepatan yang tercatat waktu itu kira-kira 400 knot, jadi kira-kira 600-700 km per jam. Kecelakaannya di laut, tapi hancurnya seperti itu barang-barangnya kayak gitu. Emang saya sudah sampai ini, saya sudah tidak mau nusin untuk melihat itu kan. Saya sudah lihat dulu siapa itu ada barang-barang yang bagus, kamu yang kuat. Untung teman-teman dari lain itu support-nya baik banget gitu ke saya, sampai sudah kayak saudara sendiri gitu. Sudah lihat dulu, kamu kuat kok. Saya digituin aja sama Mbak Yuli itu ya orang lain. Sudah kamu kuat, lihat dulu, lihat dulu. Saya sampai lihat, tidak ada mbak. Tidak ada di mana. Saya mengira kok sekian banyak barang itu, tidak ada satupun barang dia gitu. Dan ayah saya juga sudah ngomong, kamu ini enggak boleh, ayah juga enggak boleh. Karena takut merusak apa sih otak kita gitu loh, merusak memori kita. Kita kan melihatnya pada waktu itu dia ganteng, gagah. Nah, nanti pada waktu kamu lihat, dia enggak seperti itu gitu kan. Ayah saya menjelaskan kayak gitu kan. Makanya yaudah, ya ini emang mungkin, bismillah aja mungkin ini emang masih bagus. Cuman ya saya sebagai istri kan, ya percaya enggak percaya gitu ya. Masa iya sih benar enggak sih ini yang dipeti? Kami saya gitu. Karena buktinya apa gitu. Buktinya cuma selembar serah terima jenazah. Kendala yang paling sulit adalah karena fuselage atau bodi pesawat itu kan memang berada di kedalaman. Kemudian yang berikutnya adalah visibility atau jarak pandang. Karena begitu tim yang melaksanakan pencarian di permukaan sudah selesai menemukan potongan-potongan tubuh korban yang berada di permukaan. Kemudian harus menyelam untuk mengambil ataupun mengevakuasi yang ada di dasar. Maka kendala yang pertama adalah kedalaman itu sendiri. Harus bisa menyesuaikan tekanan meskipun semua adalah kualifikasi penyelam. Kemudian ketika turun sampai ke dasar pun mereka harus menyesuaikan dengan visibility. Karena dengan visibility yang memang kurang baik misalnya karena kondisi arus kemudian tidak bisa melihat dengan maksimal itu akan mempengaruhi teman-teman Resquare yang melaksanakan kegiatan penyelaman. Sebenarnya masalah itu sudah muncul tiga hari sebelum kecelakaan. Jadi ada masalah dengan penunjukkan ketinggian dan kecepatan di tempatnya kapten. Jadi yang sebelah kiri. Nah kemudian beberapa kali diterjadi. Satu hari sebelum kecelakaan pesawat ini mendara di Bali. Pilotnya menyampaikan bahwa ini masalah sudah terjadi beberapa kali. Tolong diperbaiki. Pilot yang berbeda. Kemudian teknisi di Bali sesuai dengan prosedur mencari tahu kalau masalah seperti ini kerusakannya di mana. Akhirnya menemukan bahwa kerusakannya adalah terjadi pada angle of attack sensor. Jadi pagi itu pesawat mendarat di Bali tidak diterbangkan menunggu komponen pengganti angle of attack sensor dari Batam. Sore kira-kira jam 6 sore komponen itu datang di Bali kemudian dipasang di pesawat. Angle of attack adalah alat dipakai untuk mengukur sudut pesawat terhadap angin. Jadi kalau pesawat itu terbangnya lurus maka dia akan memberitahuan bahwa pesawatnya lurus. Kalau ngedongak ke atas dia akan memberitahu bahwa pesawatnya ngedongak ke atas. Itu sensornya dengan angle of attack tadi. Tes-tes dilakukan oleh teknisi di Bali. Dinyatakan bahwa pesawatnya sudah baik. Kemudian pesawat itu diterbangkan dari Bali ke Jakarta. Ternyata masalah yang lain yang muncul. Yang semula masalahnya adalah petunjuk ketinggian dan kecepatan. Sekarang masalahnya menjadi banyak. Petunjuk kecepatan dan ketinggian ada. Tetapi angkanya berbeda. Antara yang di tempatnya copilot dan di tempatnya kapten. Kemudian ada satu lagi standby instrument namanya instrument cadangan. Jadi tiga penunjukan ini angkanya berbeda semua. Kemudian ditambah lagi ada peringatan stall. Stall adalah kondisi di mana pesawat kehilangan daya angkat. Jadi pesawat mau jatuh. Karena kondisi yang amat sangat kritis. Pesawat namanya pesawat mau terbang kok jatuh. Maka peringatannya bentuknya ada suara. Satu lagi adalah getaran di kemudinya pilot. Kemudinya akan bergetar terus. Menunjukkan bahwa pesawatnya mau jatuh. Bali, Jakarta. Dari Jakarta. Kemudian itu pesawat take off kira-kira jam setengah sebelas malam waktu Bali. Kemudian pilotnya melihat bahwa kaptennya melihat bahwa penunjukan di tempatnya dia yang salah. Akhirnya dia minta copilotnya untuk terbang. Karena penunjukan di tempat kamu lebih bagus, kamu yang terbang. Saya akan komunikasi dengan ATC. Kondisi jenazahnya itu memang sebagian besar memang tidak utuh. Sudah terpisah-terpisah. Dan ketika ditemukan juga memang kondisinya sudah seperti itu. Apalagi ditemukan di hari kelima, ke enam. Itu kan sudah tidak seperti awal. Ketika awal ditemukan memang masih ibaratnya itu masih segar lah gitu. Tapi begitu hari keempat, kelima, ke enam memang sudah tidak ya sudah bengkak, sudah busuk, sudah bau dan sebagainya. Kopilotnya terbang, begitu kopilotnya mengoperasikan trip, tiba-tiba pesawatnya menunduk sendiri. Ditarik lagi menunduk sendiri. Kaptennya melihat, kok pesawatnya menunduk sendiri. Ada satu prosedur di Boeing namanya runaway stabilizer. Di mana itu adalah kondisi ada gerakan yang pesawat yang secara otomatis ingin menundukkan. Itu dengan menggerakkan namanya trim. Pilotnya melihat bahwa trim ini bergerak tanpa input pilot. Bergerak sendiri turun. Akhirnya dia melihat, oh ini runaway stabilizer. Maka digunakanlah prosedur itu, dimatikan. Dimatikan, sehingga trim yang tadinya bisa menggerakkan pesawat naik turun, dimatikan. Listriknya diputus, sehingga tidak bisa bergerak. Akhirnya pesawat bisa dikendalikan. Tetapi, kalau pilotnya bergerak ke atas atau ke bawah, dia harus menggunakan tangan untuk muter. Yang tadinya pakai listrik, sekarang diputer pakai tangan. Auto pilot tidak bisa mati, sehingga auto throttle yang biasa mengatur powernya pesawat mesin, mati juga sehingga benar-benar terbang manual dan pasar Jakarta. Ini yang gak nyeritakan tentang trouble-nya apa ya, cuman kadang pulang telat ada trouble gitu aja sih, kalau untuk mendetailnya sistem-sistemnya itu. Ya kadang saya nanya, kalau dia lagi belajar gitu, dia kan lagi suka baca-baca buku gitu ya, belajar. Ini tuh apa sih, ini apa? Ya dia menjelaskan, ini tuh engine, dia menjelaskan gitu. Bahkan kalau saya naik pesawat pun, saya juga kan pernah naik pesawat sama dia itu, saya nanya, ini kalau ada petir gimana ya? Kayak gitu kan, namanya saya takut kan naik pesawat itu. Ya kamu tuh tenang, pesawat itu gak langsung ininya rusak, terus jatuh, enggak. Pasti itu dia ada backup-nya, ada manual-nya, dia selalu menjelaskan seperti itu. Jadi kalau saya naik pesawat sama dia itu, saya tenang gitu. Melanjutkan terbang, kopilotnya yang terbang secara manual sampai Jakarta. Setelah sampai Jakarta, pilotnya nulis di buku. Melaporan kepada teknisi bahwa pesawatnya mengulami kerusakan, adanya gangguan petunjuk kecepatan dan ketinggian. Kiri dan kanan berbeda. Kemudian ada dua hal lain, satu hal lain lagi yang disampaikan oleh dia. Sayangnya bahwa cenderung nunduk-nunduk sendiri itu tidak disampaikan. Kemudian stall warning atau pesawatnya, kontrolnya bergetar tidak disampaikan. Kemudian dari apa yang dilaporkan ini, teknisinya melihat buku, kalau masalahnya seperti ini, perbaikannya bagaimana? Dia melihat buku. Tidak satu pun prosedur yang mengarah untuk melihat ke angle of attack sensor. Sehingga angle of attack sensor yang menyebabkan masalah perbeda antara masalah sebelumnya dengan masalah berikutnya ini berbeda, tidak ada utak-tak lagi di Jakarta. Jadi malah kita mau menolong orang, tapi jadi malah kita kesusahan gitu Pak ya. Terima kasih Pak untuk peradanya. Saya pun dia, orangnya pintar di rumah, jadi sering belajar besok aku ujian. kamu doain ya. Dia belajar. Belajar setiap malam. Sampai kadang tidak tidur. Udah tidur, besok kan bangun pagi. Sekarang nanggung gitu. Dan bukunya itu, bahasa Inggris semua gitu. Jadi dia kayak, ini sudah ada bukunya, dia ngeresume lagi tuh. Dia saking rajinnya tuh, sampai begitu. Sama pesawat, saking cintanya, dia sama pesawat tuh sampai, ya kadang saya juga sampai keser kadang-kadang, itu kamu tuh libur bukannya menang-manak, malah belajar gitu kan. Itu yang sih bagus sampai, ya sampai cinta bangetnya sama pesawatnya itu. Besok paginya, penerbangan 610. Penerbangan 610 ini, kaptennya yang terbang. Ini berbeda dengan kapten yang Bali. Kapten yang Bali istirahat, selesai. Pilot yang dari Bali sama Jakarta, Jakarta, dia sudah diberitahu, sama teknisi bahwa, tadi, angle of attack sensor yang kiri, saya ganti. Begitu ada masalah, kaptennya langsung berpikir bahwa, pasti yang kiri yang salah, karena angle of attacknya baru diganti. Sementara pilot yang menerbangkan dari Jakarta, sama sekali tidak punya gambaran, apa yang terjadi sebelumnya. Sehingga, pada saat, terbang, tidak tahu apa yang terjadi, mereka hanya berusaha untuk tetap menerbangkan, pesawat. Kaptennya berusaha untuk terbang, dengan segala kesulitannya, kopalat berusaha untuk mencari, prosedur apa ini yang cocok. Di menit terakhir, kaptennya menyerahkan kepada kopalat untuk terbang. Kita tidak tahu mengapa kaptennya menyerahkan. Mungkin kaptennya ingin menyelesaikan prosedur, mungkin dia capek, mungkin apapun kita tidak tahu. Tetapi yang jelas diserahkan kepada kopalat. Kopalat yang dari tadi membaca buku, menjelajah prosedur, tidak melihat bagaimana terbangnya kaptennya. Begitu dia pegang, kok aneh? Kok ini berbeda? Terus harus bagaimana caranya? Ternyata penanganan yang dilakukan oleh kopalat, berbeda dengan yang dilakukan oleh kopalat, dengan kaptennya. Sehingga pesawatnya makin menunduk, makin menunduk, makin menunduk. Di black box, tercatat bahwa beban dikendalinya pilot, itu mencapai lebih dari 100 pound, atau kira-kira lebih dari 50 kilo. Mungkin lebih. Sehingga bagaimana kesulitan pilot untuk menerbangkan pesawat saat itu. Flight data recorder sendiri, kita temukan kira-kira 2 atau 3 minggu. Saya lupa persisnya, 2 atau 3 minggu setelah kecelakaan. Jadi, flight data recorder, kita temukan lebih cepat, daripada flight cockpit voice recorder. Namun, untuk cockpit voice recorder, memang prosesnya agak panjang, karena kendala kita kesulitan, ternyata, kondisi di bawah laut itu, memindahkan barang, 30 meter, balik lagi, bisa kesasar, nah itulah yang kondisi-kondisi yang ternyata cukup menyulitkan. Kemudian arus, kemudian hujan, sehingga penyelaman tidak bisa terus-terusan. Kemudian juga kendala kapal, dan lain-lain. Akhirnya, kecelakaan pada bulan akhir Oktober, cockpit voice recorder, kita temukan pertengahan Januari. Untuk kejadian ini, untuk eksiden JT 610 ini, KNKT sudah mengeluarkan rekomendasi kepada seluruh stakeholder penerbangan yang terlibat, termasuk Enaf Indonesia. Dan Enaf Indonesia memastikan seluruh rekomendasi yang dikeluarkan oleh KNKT sudah diterapkan dengan baik dalam rangka peningkatan keselamatan penerbangan. Isu ini juga kami angkat ke internasional, tidak hanya ke Boeing. Jadi, kami berkomunikasi dengan Badan Penerbangan Dunia, International Civil Aviation Organization, atau IKO, itu badan PBB tentang penerbangan sivil dunia, menyarankan kepada IKO untuk membuat satu prosedur supaya semua pabrikan pesawat tidak mengulangi kesalahan yang sudah terjadi di 737 MAX ini. Kendala yang terbanyak di kita adalah prosedur. Satu, implementasi. Yang kedua, kadang-kadang memang prosedurnya sendiri. Dan yang ketiga, pengawasan. Pengawasan kalau misalnya pilotnya pada suka melanggar-melanggar prosedur, bagaimana perusahaan bisa tahu ada pelanggaran. inilah. Jadi, paling banyak adalah terkait prosedur. Kalau saya boleh menyarankan, personil penerbangan Indonesia harus lebih banyak membaca. Kemudian, pengawasan yang harus lebih ketat. Kalau saya secara pribadi menangkapnya gini bahwa semua manusia itu butuh Tuhan dalam keadaan apapun, dalam kondisi apapun. Karena kita itu diciptakan oleh pencipta. Artinya bahwa segala sesuatu yang terjadi di muka bumi ini tidak ada yang kebetulan. Semua itu terjadi karena rencana Tuhan. Kalau setiap manusia itu bisa melibatkan Tuhan dalam setiap aktivitas apapun, saya percaya Tuhan akan menolong mereka. baik dalam kondisi apapun, saya percaya pertolongan Tuhan itu nyata dan sempurna. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!